assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya fathiyah matisah nah teman-teman kali ini saya mau buat tutorial atau cara menghias kue tarna kita mulai saja nah ini kue yang sudah aku persiapkan teman-teman kemudian ini alasnya dikasih keterifin dulu supaya nanti kuenya enggak merosot-merosot gitu ya Nah ini sekilas saja ini langsung di bagian atasnya yang kesut teman-teman maaf kemarin mungkin yang bagian bagiannya enggak kesut mungkin ya karena dia enggak papa lah ya pokoknya ini mungkin metodenya ada yang berbeda mungkin langsung dari wadah terus diambil pakai sepatula ini atau mungkin bisa pakai piping bag langsung di oleskan langsung ke kuenya juga bisa metodenya mungkin berbeda-beda ya setiap orang yang tergantung selera atau kenyamanan masing-masing gitu kalau ini aku lebih suka pakai piping bag buttergamenya masukkan ke piping bag dulu kemudian aku olaskan atau aku apa-apa olaskan ke seluruh kuenya gitu ya dari samping terus atas baru aku ratakan nah ini aku buat bunga-bunganya atau hiasan yang dibawa ini tuh aku buatnya yang simpel ya teman-teman karena aku ini juga masih amatiran ya atau masih pemula buat menghias wetar jadi ya mohon maklum kalau masih agak berliputan gitu teman-teman nah ini setelah aku buat hiasan di bawah sampingnya ini terus aku kasih coklat lelah di atasnya ini buat motos seperti ini nah dibuat kayak lumar gitu teman-teman kemudian sisanya aku taruh di atasnya lagi buat nanti aku rata-rata in juga pokoknya sampai semua tertutup sama coklat lelah gitu ya teman-teman nah seperti ini terus aku rata-rata in lagi pakai spatula seperti ini kemudian setelah ini aku hias pakai topping toppingnya seluruh apa sesuai selera teman-teman bisa ya nggak harus sama dengan aku karena disini aku pakai budget yang apa temanya kan kayak simpel gitu teman-teman jadi ini aku biasanya cuma pakai topping oreo terus sama kayak astor gitu sebenarnya ini selera sih ya teman-teman top ini terus aku kasih crumble warna kuning nah ini kemudian aku mulai nulis ucapan happy birthday nah ini aku nulisnya juga masih pemula teman-teman masih belajar jadi nggak yang bisa begitu rapi ya teman-teman kan masih kayak gini nah iya kalau untuk ukuran pemula sih kalau menurut aku ya lumayan oke sih ya karena kan aku sendiri yang buat ya jadi ya aku puji sendiri deh nah terus kemudian ini aku hias lagi yang bawah biar ada kelihatan ada warnanya terus pasti sambil nah ini dia teman-teman hasilnya simpel aja teman-teman kalau misal teman-teman punya kreasi sendiri atau punya ide sendiri mau buat yang hias kayak gimana mau buat bunga mawar juga bisa ya hias hiasannya lagi di pinggirnya ya atasnya mau buat ada coklat batang yang kayak dibentuk-bentuk itu juga bisa nah pokoknya seperti itu ya teman-teman ini cuma sekedar share sharing aja ya nah sampai disini dulu video aku jangan lupa di like comment dan subscribe channel aku supaya saya lebih bersemangat untuk buat video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati